Halo adik-adik, adik-adik masih ingat enggak cerita minggu lalu itu tentang apa? Yes, betul, tentang kemurahan hati. Kakak mau tanya, ada tiga orang yang melewati orang yang dipukul habis-habisan. Yang pertama adalah seorang imam. Yang menurut adik-adik, apakah imam itu tahu bahwa dia harus menolong orang yang sedang menderita di pinggir jalan? Ya tahulah, pasti tahu karena imam ini banyak belajar tentang agama, tapi dia memilih tidak menolong. Tahu, tapi tidak melakukan. Yang kedua, kakak mau tanya, apakah seorang lewi yang lewat juga tahu bahwa dia itu harusnya, harusnya menolong orang yang sedang menderita? Yang dirampok, yang dipukulin, tergeletak di jalan, enggak bisa apa-apa. Iya, ya pasti tahulah, orang lewi itu kan hidupnya dibait Allah. Dia pasti tahu, jika ada orang yang menderita, dia harus menolong. Dia tahu, tapi tidak melakukan. Dia tahu yang baik, tetapi tidak melakukan. Itulah yang membedakan antara orang pertama imam, orang kedua orang lewi, dengan orang yang ketiga orang samaria. Dia mau melakukan apa yang dia tahu. Nah, kita termasuk yang mana adik-adik? Kadang-kadang kita tahu, kita harus berbuat baik. Kadang-kadang kita tahu, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita itu tahu, kalau kita itu harus nurut sama mama papa. Kadang-kadang kita tahu, bahwa kita itu harus menjaga adik dan sayang pada kakak. Tapi apakah kita itu melakukan apa yang kita tahu? Rasul Paulus menuliskan, bahwa kita ini manusia-manusia celaka. Manusia celaka, kenapa? Karena kita tahu yang baik, tetapi kita tidak melakukan. Bahkan kita melakukan yang tidak baik. Kita memilih melakukan hal yang mendukakan, hal yang menyedihkan hati Tuhan. Dan kita melakukan hal-hal yang berdosa. Adik-adik, setiap dari kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang selalu hidup dalam dosa dan membuat Tuhan sedih. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, syukur kepada Allah. Karena Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Oleh karena itu, adik-adik, pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 29 Januari 2023, kita semuanya diundang untuk mengikuti perjamuan kudus. Mengikuti perjamuan kudus berarti kita mengingat kembali, bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah disalibkan. Darah Tuhan Yesus sudah dikucurkan untuk menebus dosa kita. Dosa setiap anak-anak Tuhan yang meskipun tahu yang baik, tapi kadang-kadang kita tetap melakukan pelanggaran. Adik-adik, ketika kita makan roti, maka ingatlah bahwa untuk kita Tuhan Yesus sudah menderita di kayu salib, bahkan mati. Dan ketika kita minum anggur, ingatlah bahwa untuk kita darah Tuhan Yesus sudah dicurahkan untuk menebus dosa kita. Selesai? Oh tidak, jangan. Jangan selesai dengan mengingat saja. Tetapi marilah dengan perjamuan kudus yang akan datang. Kita dikuatkan untuk kembali hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau tahu yang baik, lakukanlah yang baik. Kalau tahu yang benar, lakukanlah yang benar. Jangan menunda, jangan berkata tidak, Jangan menghindari untuk melakukan yang baik atau malah justru melanggar dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke, oke, oke? Oke. Selamat mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 29 Januari 2023 bersama Mama Papa di gedung gereja. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.